Intro Para hakim yang merupakan wakil Tuhan di bumi menjadi harapan akan setiap keputusan yang diambil untuk perkara peradilan. Dalam tugasnya hakim dituntut untuk memberikan putusan yang dapat memenangkan hati masyarakat. Namun tahukah anda hakim yang bertugas di lembaga peradilan masih memerlukan pelidikan teknis untuk meningkatkan integritas hakim. Pendidikan hakim ini dilakukan di Badan Penelitian Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Makam Agung Republik Indonesia atau disingkat Puslitbang Diklat Kumdil Makam Agung. Puslitbang Diklat Kumdil Makam Agung terbagi menjadi tiga bagian yaitu Puslitbang, Pusdiklat Menpin, dan Pusdiklat Teknis Peradilan. Salah satu yang berperan untuk meningkatkan kualitas putusan hakim lewat sertifikasi dilakukan di Pusdiklat Teknis Peradilan Makam Agung RI. Pusdiklat Teknis memberikan sejumlah diklat agar hakim dapat tersertifikasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pusdiklat Teknis Peradilan Makam Agung, Syamsul Arief, mengatakan Pusdiklat Teknis telah menyelerakan lebih dari 21 program diklat sejak Desember 2022 hingga Maret 2023. Kita sudah meletakkan tagline, dasar untuk pendidikan dan pelatihan ini yakni menjadikan hakim dan aparatur teknis peradilan di Indonesia menjadi aparatur yang cadas. Cadas itu artinya cerdas berintegritas. Jadi kita bukan saja meningkatkan bobot pengetahuan agar para hakim dan aparatur teknis peradilan itu cerdas tapi juga memiliki integritas yang cukup tinggi. Kegiatan Pusdiklat Teknis berpusat di gedung Puslitbang Diklat Kumdil Makam Agung RI yang berada di Megabandung Bogor, Jawa Barat. Selain melatih tenaga ahli yang ada di dalam Makam Agung, Pusdiklat Teknis juga mengundang ahli hukum dari berbagai universitas di dalam negeri. Lalu untuk penambah referensi penegakan hukum, Pusdiklat Teknis mengirim beberapa hakim untuk studi banding dengan lembaga peradilan di negara-negara Eropa dan Asia. Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV